selamat menikmati selamat menikmati masih di bulan Oktober dalam tema kritik ideologi dan modernitas isinya memang nanti banyak kritik cuma kritik yang dilakukan oleh para filosof itu kritik yang cerdas kritik setelah memang menguasai ilmunya hari ini banyak orang mengkritik bahkan saling mengkritik tapi tidak paham apa yang dikritikan dulu kita pernah membahas Gozali ketika mengkritik filsafat Gozali itu sebelum mengkritik filsafat sudah nulis banyak kitab tentang filsafat kemudian beliau mengkritik satu dua tokoh filosof yang tidak dia setujui jadi kritik setelah tahu makanya kita hari ini kalau mau mengkritik pastikan dulu sudah menguasai ilmunya karena kadang-kadang kritik itu yang dikritik jadi tidak dipercaya kamu sendiri yang kritik tidak ngasih solusi apa-apa tambah bubar kritik niat kritiknya bagus tapi kontribusi kritiknya tidak ada kritik itu kan bisa dibagi tiga ada kritik konstruktif ada kritik dekonstruktif ada kritik destruktif tiga-tiganya boleh dipakai asal pas porsinya dan proporsinya kritik konstruktif itu kalau ada gagasan menurutmu masih perlu dilengkapi lagi masih belum lengkap terus kamu nambahi gagasan itu sehingga lebih utuh itu namanya kritik konstruktif ada kritik dekonstruktif kritik dekonstruktif itu gagasan yang kamu kritik menurutmu harus diproduksi ulang karena strukturnya keliru jadi ditata lagi direformasi lagi itu dekonstruksi namanya yang terakhir kritik destruksi kritik destruksi itu gagasan itu salah sama sekali jadi dibuang saja kadang-kadang memang ada yang harus begitu jadi gagasannya sejak awal sampai akhir salah besar keliru tidak manfaat kalau diteruskan jadi sebaiknya dibuang saja boleh namanya kritik destruktif kayak waktu Heidegger mengkritik metafisika lama modelnya destruktif dekonstruksi mungkin gaya derrida struktur lama diganti struktur baru atau kritik yang konstruktif kamu nambahi kalau ada gagasan oke cuma hari ini juga banyak orang tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan mencelah ya betul kalau mengkritik itu bukan mencelah apalagi sekarang banyak pemberani orang yang tidak tahu apa-apa yang dikritik orang yang tahu apa-apa yang dikritik ilmuwan yang dikritik ulama tapi yang kritik tidak ngerti apa-apa hanya karena ilmuwan atau ulama itu bukan golongannya nah itu banyak hari ini maka dihindari tiru orang-orang ini dari teori kritis ini sebelum mereka mengkritik mereka menguasai dulu jadi tidak asal bunyi apalagi dalam konteks mencelah hari ini bahkan banyak yang mencelah ulama-ulama klasik masa lalu menyesat-nyesatkan para salafus soleh ulama-lama itu banyak hari ini padahal ulama dulu itu selalu orang yang disebut ulama itu gabungan antara kealiman dan kesolehan ilmunya dalam perilakunya soleh dan ini digabung biasanya kalau zaman dulu dan banyak riwayat yang begitu saya ingat ceritanya penulis kitab jurumiyah itu saking tawaduknya saking khawatirnya ilmunya tidak manfaat setelah kitab jurumiyah selesai Syekh Muhammad bin Dawud setelah kitab jurumiyah selesai dibuang ke sungai katanya Syekh Muhammad bin Dawud ya Allah kalau kitabku tulisanku ini ada manfaatnya bisa masalah buat umat biarkan dia disitu tidak basah tapi kalau tidak ada manfaatnya hilang saja ikut arus sungai makanya dikasih judul jurumiyah jurumiyah itu mengalirlah air karena memang dibuang di sungai sampai tapi ternyata tidak hanyut tetap disitu di depannya Syekh Muhammad Dawud baru beliau berani menerbitkan menyebarkan tulisannya padahal cuma kitab Nahhu itu ulama zaman dulu Gozali waktu nulis ikhya katanya Imam Jalaluddin Suyuti setiap kali mau memasukkan hadis dalam ikhya Gozali sholat dua rokaat terus tulisan hadisnya dibau dicium kalau baunya wangi dimasukkan unik ya itu tapi katanya Imam Jalaluddin Suyuti sekarang banyak yang mengkritik Gozali dengan ikhya dianggap pakai hadis do'if pakai hadis maudul tapi Gozali punya cara sendiri untuk mentaskeh hadis dibahu tulisannya kalau baunya wangi berarti itu sah itu para pulamat zaman dulu begitu atau Ibnu Arobi Ibnu Arobi itu katanya Ibnu Hajar Haithami waktu dia nulis Futuhat Makiyah itu begitu kitabnya jadi dibuang ke atas Ka'bah ditinggal setahun katanya Ibnu Arobi kalau memang kitab itu manfaat ya dia akan utuh tapi kalau tidak manfaat biar saja hancur setahun itu padahal di tahun itu wajah badai ada hujan setelah setahun dilihat kitabnya masih utuh dan Ibnu Arobi berani menyebarkan kitab itu itu ulama dulu makanya kalau kita mengkritik apalagi mencelah mereka levelnya terlalu jauh jadi itu anak TPA yang mengkritik profesor jadi tidak makom maka tugas kita sekarang jangan sibuk dulu ke sana sibuknya memperdalam wawasan pengetahuan akan lebih manfaat syukur-syukur kalau memang harus kritik ya kritik yang konstruktif yang nambah-nambah mungkin ada temenmu gagasannya kurang lengkap ya kamu lengkapi malam ini kita ketemu beliau Jurgen Habermas filosof Jerman yang masih hidup beliau lahir 19 29 sekarang 2017 berarti sekitar 88 usianya jadi termasuk berumur panjang ngalami kalau di Indonesia berarti beliau ngalami penjajahan Belanda penjajahan Jepang Soekarno Soeharto SBY sampai hari ini Jokowi sudah luar biasa berumur panjang cuma Profesor cuma beliau kalau sekarang sudah pensiun sudah terlalu tua sekali dua kali mungkin ngisi diskusi undangan seminar tidak lagi seaktif dulu tapi gagasan gagasannya masih jadi kajian hangat sampai hari ini teman-teman yang kuliah filsafat kuliah mungkin sosial sosiologi ilmu sosial mungkin kenal dengan beliau atau ilmu komunikasi mungkin juga kenal dengan beliau zaman awal-awal kalirnya Habermas ini idolanya mahasiswa karena gagasan-gagasan kritisnya mahasiswa itu kan seneng kalau diajak ngiritik-ngiritik itu seneng mencela-mencela menjatuhkan itu seneng apalagi teorinya disediakan oleh Habermas meskipun nanti belakangan ketika mahasiswa itu demo dan anarkis dan kekerasan terus Habermas nulis buku tentang itu bikin tulisan tentang ketidak tujuannya dengan gerakan mahasiswa ganti kemudian dia dibenci oleh mahasiswa tapi bagi ilmuwan besar seperti Habermas disukai apa dibenci tidak masalah karena tugasnya filosof ilmuwan itu kalau benar diomongkan benar kalau salah diomongkan salah kecuali ilmuwan pesenan yang dibayar itu benar salahnya tergantung yang bayar minggu depan kita ngomong itu di Antonio Gramsci itu Habermas dulu kita pernah ngaji saya lupa sesi keberapa tentang Habermas juga cuma agak umum malam ini kita kerucutkan sedikit ke komunikasinya karena teori yang paling dikenal dari Habermas itu kan teori tentang komunikatif action ada dua buku tebal yang ditulis tentang itu kalau ada yang mau file-nya saya punya bahasa Inggris ya sudah terjemahan itu bahasa Inggris asli ini bahasa Jerman ya jadi gratis enggak apa-apa kalau ada yang mau sepengerti ada yang mau bikin disertasi tentang Habermas atau biasanya dipakai kerangka teori teorinya mudah sebenarnya simple kalau kita paham kalau paham pas baca tulisannya oke kita mulai ya bismillahirrohmanirrohim kamu fatihai sendiri ya yang pertama Habermas ini dikenal sebagai tokoh kritis teori kritis generasi kedua melanjutkan guru-gurunya dosennya di generasi pertama generasi pertama bagian akhir itu kan kemarin kita bahas Markius sebelum itu ada Horkremer ada Adorno dan kebetulan Habermas ini asistennya Adorno meskipun nanti setelah dibenci mahasiswa di Frankfurt dia pindah ke institut penelitian Mark Plank dan di Mark Plank ini dia nulis banyak buku-bukunya sebagian besar ditulis di sana setelah dia pindah dari Frankfurt tapi ilmu-ilmunya semua digali dari guru-gurunya Habermas ini tidak mengkritik gagasan teori kritis pertama tapi dia melihat ada beberapa kelemahan dari teori kritis generasi pertama yang kemarin kita bahas dengan berbusa-busa itu Markius sekarang Habermas menunjukkan bahwa ada kelemahannya teori kritis generasi pertama itu setelah mengkritik habis-habisan dunia modern terus putus asa kalau penyakitnya sudah separah ini orang modern itu obat apa terusan itu generasi pertama bingung itu saya ringkas itu kan secara umum teori kritis itu kan mengkritik modern dalam hal 1,2,3,4,5,6 6 hal yang pertama cara berpikir objektif ilmu apapun dipahami dalam paradigma objektifitas objektifitas itu semua diperlakukan seperti objek membaca manusia sama membaca laptop itu metodenya sama objektifitas dijadikan objek itu orang-orang awal itu yang nanti dikenal sebagai teori tradisional jadi teori lama itu segalanya dianggap objek yang pasif kayak barang bahkan membaca manusia kemarin kan dalam dunia psikologi manusia itu diasumsikan ya dia kayak benda aktivitas jasmania rohanianya itu bisa diukur secara kuantitatif termasuk emosi-emosimu termasuk hasratmu termasuk itu ada ada hitungan kalkulasi objektifnya misalnya ada psikologi yang jenisnya behavioristik behavioristik itu apa-apa itu tergantung kalau batin biasanya tergantung hormonmu tergantung zat-zat kimia dalam dirimu dulu pernah saya ceritakan itu waktu saya nulis tentang filsafat cinta itu bahwa bagi perspektif ini cinta itu gejala kimiawi jadi kalau orang sedang jatuh cinta itu dalam dirinya diproduksi hormon tertentu yang membuat orang menggebu-gebu itu bukan urusan rasa tapi urusan hormon ini dan hormon ini bisa habis gawatnya disitu itu yang bikin secakep apapun pacarmu dalam waktu tertentu jadi gak menarik lagi coba coba aja kalau kamu pacaran berapa tahun kadang-kadang dulu perasaan cakep tapi kok sekarang lebih menarik temennya ya itu tanda-tanda berarti hormonmu sudah mulai habis nah nanti kalau kamu ganti lagi mungkin ganti pasangan hormonnya diproduksi lagi dengan banyak makanya besok kalau kamu merasa sudah ini sudah enggak ada rasanya nanti saatnya ganti biar hormonnya diproduksi lagi jangan-jangan itu rahasia dibalik poligami kamu kan selalu komplain istrinya sudah cantik cantik begitu kok masih kawin lagi lo itu hormonnya sudah habis jadi butuh penyegaran lagi membacanya matematis begitu termasuk untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya kamu menyebutnya rasa intuisi kalau psikologi misalnya anak kecil umur sekian terikat sama orang tua umur sekian terikat sama temannya umur sekian baru mengenal lawan jenis umur sekian baru ngerti apa itu jatuh cinta itu kan eksak padahal enggak enggak se-exak itu manusia hari ini anak SD kecil-kecil itu di HP nya ya sudah beda sama kalian dulu mungkin zaman kalian SD masih belum pakai baju belum pakai celana main-main di luar sekarang temennya cowok sama cewek ngobrol dia sudah rame wah pacaran ya wah gitu anak SD sudah ngerti begitu teori psikologi yang daki-daki gugur semua ternyata enggak bisa begitu kamu kan berteori kalau orang ini dikasih didikan moral yang bagus sejak kecil mungkin ditaruh di pondok sampai besar maka dia akan jadi orang mulia tapi banyak contoh sudah sejak kecil mondok begitu jadi pejabat ya curang enggak cocok sama teorinya karena memang yang dibaca manusia manusia itu enggak eksak itu yang dikritik oleh Madhav Frankfurt jadi paradigma objektif semuanya dianggap kayak obyek yang pasif kayak benda kemudian yang kedua modern itu sangat banyak teori yang mandul praksisnya mandul dalam praksis itu teorinya ruwet tinggi-tinggi tapi enggak mengubah masyarakat apa-apa enggak ada gunanya buku diperpus jutaan numpuk tapi masyarakat ya masih gitu-gitu aja enggak ada efeknya itu dipertanyakan oleh Madhav Frankfurt kan filosof-filosof sebelum ini itu kan orang modern debat struktur alam semesta bagaimana konstruksi sosial bagaimana macam-macam teori tapi enggak mengubah apa-apa masyarakat itu tetap jalan aja kayak biasanya itu kayak hari ini orang rame debat teori macam-macam masyarakat alah ngapain ribut-ribut yang penting cari uang yang penting anak sekolah yang penting bisa makan jadi enggak nyambung sama praksisnya itu yang dikritik kontribusi nyatanya teori itu untuk masyarakat apa itu yang enggak ada katanya teori kritis makanya kalmak itu dengan filsafat maksis semuanya dia pernah bilang filosof itu membahas dunia dalam-dalam padahal yang penting bukan itu yang penting itu gimana caranya mengubah masyarakat dan itu yang dikritikan oleh madhab frankfurt yang ketiga yang ketiga tidak emansipatif jadi emansipasi itu kan mengubah situasi jadi lebih baik emansipat bikin orang naik kelas banyak teori yang tidak emansipatif tidak emansipatif itu tidak membuat masyarakat lebih baik kita akan kenal istilah emansipasi wanita emansipasi perempuan banyak teori itu tidak meningkatkan derajat hidup masyarakat ada beberapa kajian yang mengkritik kajian Islam klasik misalnya dulu para ulama itu misalnya tradisi kalam tradisi kalam itu kan debat langit semua membaca masyarakat tidak bisa masyarakat situasinya saat itu kayak gimana datanya susah karena jarang yang nulis paling yang agak komprehensi Ibn Khaldun ketika jaman Al-Kindi ketika jaman Ibn Rus itu situasi masyarakat seperti apa secara sosial kemudian secara budaya ada apa saja itu kan susah nyari informasinya karena sebagian besar kajian tentang langit besok kita di akhirat bisa melihat Allah apa enggak kira-kira yang banyak dosanya masuk surga apa neraka terus kan banyak diskusi diskusi spekulatif ada yang bilang banyak dosa langsung masuk neraka meskipun Islam ada yang bilang ya enggak Allah maha pengampun mesti diampuni ada yang bilang banyak dosa ada di tengah-tengah jadi ya enggak kan itu manzilah bayan manzilah ten ya enggak langsung masuk surga ya enggak masuk neraka jadi dia bingung tolah-tolah jangan-jangan itu termasuk kita kan kita banyak dosanya tapi yang muslim jadi besok kita bareng-bareng aja yang ngobrol ini surga enggak boleh neraka enggak oke jadi itu kan diskusi langit akhirnya apa tidak emansipatif tidak meningkatkan derajat masyarakat tidak ada kontribusi positifnya itu kritiknya Frank sebelumnya zaman filosof romantik zaman filosof apa itu kan feudalisme mengejala borjewisme sedang marak-maraknya banyak orang tertindas di dunia timur banyak penjajahan tapi teori yang dilahirkan tidak menyentuh itu filosofat tetap canggih tetap bulat tetap jelimet tapi enggak ada kontribusinya itu kritik mazhab Frankfurt yang ketiga kritiknya yang keempat sign for sign ketika menemukan sign itu enggak mikir dampaknya enggak mikir nilai jadi tidak mikir baik buruk kak pantas enggak pantas yang seperti itu enggak dipertimbangkan pokoknya bisa dikembangkan dikembangkan saja seluas-luasnya itu yang bikin ada teknologi bom teknologi dinamit teknologi-teknologi yang merusak karena memang yang penting sign kalau ilmu jangan dihalang-halang karena ilmu itu netral teorinya kan begitu dan itu dikritik oleh mazhab Frankfurt masa ada ilmu itu netral nanti dijelaskan lebih jauh oleh Habermas setiap ilmu ada kepentingannya enggak mungkin value free enggak mungkin bebas nilai ilmu apapun ya meskipun ada kepentingan yang sifatnya baik ada yang tidak baik jadi sign for sign itu yang dikritik janganlah karena setiap orang itu punya kepentingan maka kepentingan harus diperhatikan biar tidak keliru kita mengembangkan ilmu apa itu kan untuk kepentingan apa terus yang kelima sain sebelumnya filsafat-filsafat sebelumnya gagasan-gagasan sebelumnya itu sebagian besar melanggengkan status quo nanti ini dikritik secara tajam oleh Foucault misalnya dengan relasi kuasanya bahwa sain yang anti status quo biasanya terus di pressure kayak beberapa ilmuwan saintis barat yang sempat dieksekusi jadi boleh mikir apa saja asal tidak nabrak status quo struktur yang sudah dianggap mapan nah itu kritiknya Madha Frankfurt yang terakhir Madha Frankfurt juga mengkritik melupakan historisitas aspek kesejarahan para filosof para ilmuwan sebelumnya lupa bahwa gagasan apapun teori apapun itu muncul dalam konteks sejarahnya sendiri-sendiri kenapa muncul gagasan misalnya sekularisme di barat karena saat itu orang barat sedang putus asa sama yang namanya agama sama yang namanya gereja yang sangat hegemonik sangat dominatif terus muncul gagasan sekularisme jadi ada sejarahnya kenapa muncul gagasan maksisme komunisme karena saat itu revolusi industri besar-besaran relasinya sekarang relasi majikan sama buruh pemilik modal sama pekerja dan terjadi dominasi kedoliman luar biasa dari yang punya modal ini pada pekerjanya strukturnya sangat menguntungkan pemilik modal sangat merugikan para pekerja lahirlah teori maksisme itu namanya historisitas ide tidak ada ide yang lahir dari ruang kosong itu yang dilupakan setiap ilmuwan setiap filosof sebelumnya merasa ya gagasan ku ini yang paling baik yang paling benar universal kapanpun dan dimanapun padahal itu cuma sesuai sejarahnya sendiri apapun yang kita anggap benar hari ini di kepala kita itu kan dibentuk oleh sejarah kita masing-masing aliran apa yang kita anggap baik dan benar hari ini itu kan ada rentetan sejarahnya mungkin bapakmu di aliran itu lingkunganmu aliran itu sekolahmu di sekolah yang orientasinya ke aliran itu dan seterusnya jadi menurutmu hari ini yang benar ya aliranmu itu historisitas namanya ada sejarahnya Indonesia sampai bikin dasar namanya Pancasila juga ada sejarahnya tidak lahir dari ruang kosong apa-apa itu ada historisnya yang itu dilupakan seolah-olah kalau ada teori ada ilmu itu murni gagasannya universal objektif enggak lihat sejarahnya sosiologi punya teori misalnya bahwa orang desa itu cenderung rukun dan orang kota cenderung individual itu pasti ada sejarahnya siapa yang punya teori dia melihat kemana daerah mana pada waktu kapan itu kan menentukan teori sosiologi ini mungkin hari ini enggak laku untuk Indonesia abad 21 di daerah Kolombo atau di daerah Jogja misalnya orang desa dan orang kota enggak ada bedanya misalnya ya sama-sama sudah enggak terlalu rukun lagi pertimbangannya sama-sama materi sama-sama itu kan teorinya berubah ketika apa konteks sejarahnya berubah jadi enam hal ini menurut Mata Frankfurt teori kritis jadi kelemahannya peradaban yang kita sebut sebagai modern teori ini nanti jadi basisnya teori kritis nah akhirnya cuma generasi awal teori kritis gagal katanya Habermas teori kritis itu akhirnya pesimis lah kalau situasinya sudah separah itu semuanya sudah tunduk habis-habisan pada struktur enggak ada lagi yang bisa dilakukan kita sudah ditelan oleh peradaban yang namanya modern kemarin dijelaskan panjang lebar oleh Markius dalam kita ini jadi one dimensional man manusia satu dimensi kalah sama HP sudah tiga dimensi kamu masih satu dimensi jadi akhirnya begitu ujungnya setelah tadi ngertik panjang lebar terus gimana putus asa sudah teori kritis generasi pertama susah keluar dari jeratan itu kita jadi makhluk satu dimensi lahirlah generasi kedua diwakili oleh Habermas nanti ada generasi ketiga jadi Habermas melihat dia mencermati gagasan guru-gurunya akhirnya dia menemukan ada kelemahan kelemahan besar dari gagasan sebelumnya yang yang pertama adalah cara berfikirnya teori kritis awal masih kayak yang dikritik sebelumnya jadi masih model subyek obyek dalam memahami sesuatu dengan cara semacam ini hasilnya nanti sama saja sekarang kita dikuasai modern seandainya dibalik terus gagasan teori kritis menang gantian nanti teori kritis menguasai yang sekarang punya paradigma modern cuma gantian menguasai kalau modelnya subyek obyek orang modern menghegemoni alam subyek obyek obyeknya alam nanti gantian orang kritis menghegemoni paradigma modern itu yang belum diperhitungkan oleh guru-gurunya kita mengkritik koruptor karena tidak dapat jatah korupsi kalau dapat jatah gantian kita yang korupsi itu yang tidak diperhatikan katanya Habermas oleh teori kritis dia bisa jatuh kayak yang dikritik kalau dia mengklaim yang benar itu yang teori kritis ini semuanya salah semua akhirnya jatuh ke lubang yang sama karena logikanya subyek obyek dulu orang modern mengobjektivasi alam semuanya dipandang secara eksak sekarang orang kritis mengobjektivasi modern yang dianggap keliru itu bagi Habermas wah sama saja nanti jatuhnya kayak yang dikritik sekarang dijajah maka marah-marah besok kalau punya kuasa gantian menjajah sama saja problemnya nah jadi kesalahan pertama katanya Habermas itu kemudian yang kedua selain mengobjekkan juga melakukan obyektivasi obyektivasi itu membacanya juga mirip kayak orang modern generasi pertama seolah-olah modern itu ya mesti begitu makanya harus dikritik itu kan sama saja padahal manusia itu tidak sesederhana itu manusia itu kompleks termasuk manusia yang modern tadi tidak bisa di generalkan tidak bisa di generalisasi bahwa modern itu hanya itu saja kalau cara berpikirnya begitu penyakitnya sama kayak orang modern melakukan obyektivasi situasinya sekarang berubah tidak sesederhana itu kayak di Indonesia ini susah Indonesia itu disebut modern atau tidak modern kan susah kita sebut sudah modern kok kelihatannya belum cara berpikirnya masih agak-agak gimana gitu tapi disebut tidak modern ya tidak laptop terbaru hp terbaru ya ada di sini kalau ada orang ngomong Indonesia itu tidak pernah jadi budaknya teknologi juga tidak kita banyak jadi budaknya teknologi tapi kalau ngomong Indonesia jadi budak ya tidak juga dalam banyak kasus kita justru yang mengadali teknologi kita memanfaatkan teknologi untuk versi kita versi timur ya memanfaatkan teknologi untuk timur itu kan keleniknya tetap tapi teknologinya jalan sehingga kan begitu hasilnya nanti kan bawa kamera ke kuburan lu lu itu orang-orang mada frankfurt mesti bingung itu ini ketok modern tapi bawa kamera ke kuburan nyari tanda-tanda hantunya ada dimana ya ya kan oke mau kuliah di fakultas teknik biar bisa diterima kedukun lu itu kan kontraproduktif teknik itu kan sangat rasioral tapi biar diterima malah yang dukun itu kan gak nyambung oke jadi itu yang dikritik oleh Abramaz tidak situasinya tidak sesederhana itu kalau dipakemkan bahwa itulah modern maka harus direvisi total ada yang keliru karakternya nanti sama subyek obyek dan objektivasi gak bisa kalau dimodel begitu ya hasilnya tetap putus asa nanti dikasih solusi apapun gak akan bisa karena sudah dipatenkan tadi maka Abramaz ayo membangun teori kritis dilanjutkan lagi kritiknya tadi hanya kurang beberapa komponen yang belum masuk katanya Abramaz dari teori kritis generasi pertama oke mingaku pasi